Bencana itu tanda naik gerajah atau dapat azad. Keadaan manusia ada dua, maka begitu kurang menyikapinya. Bencana itu dari satu sisi bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim itu merupakan azad. Tapi bagi kaum ummini yang juga menjadi korban bencana itu merupakan rahmat Allah atas mereka. Dan dimana? Firman Allah SWT, disini Allah SWT berfirman, takutlah kalian akan bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berlaku falim saja. Dan juga Nabi menjelaskan, orang yang mati syahid bukanlah hanya orang-orang yang gugur di milik perang, jihad bisa binillah. Tapi tergolong orang yang mati syahid adalah yang mati karena penggelam, mati karena terkena rahmat Tuhan, mati karena sakit perut, dan seterusnya. Ini menunjukkan korban bencana dari kaum ummini merupakan rahmat Allah SWT dan maka akan belajarannya.